Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah Yuk cobain resep jajanan populer Yaitu Lumpiah Basah Bandungnya Jajanan pinggir jalan yang terkenal karena rasa yang sangat enak Murah dan juga bikin ketagihan Jadi untuk sobat di rumah yang belum pernah mencicipi jajanan populer yang satu ini Ataupun yang kangen dengan rasanya tapi tidak ada penjual Lumpiah Basah Bandung di sekitarnya Nah berikut ini kita hadirkan saja resep Lumpiah Basah Bandungnya Dijamin rasanya sangat enak Dan tidak akan kalah dengan lumpiah-lumpiah basah yang dijual di luar sana Nah jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya Seperti biasa yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini Oke untuk membuat Lumpiah Basah Bandung ini Pertama kita akan membuat bumbu halusnya terlebih dahulu Dan untuk bahan-bahannya antara lain 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 butir kemiri Dan 1,4 sendok teh garam Jadi garamnya ini hanya untuk mempermudah menguleknya saja Oke sekarang kita haluskan Oh iya untuk semua bahan yang kita gunakan ini Ini kita bisa membuat Lumpiah Basah Bandung 2-3 porsi Tergantung besaran Lumpiah yang kita buat Oke jika bumbunya sudah jadi Kita sisikan dulu untuk sementara Sekarang kita lanjut untuk membuat sambal untuk Lumpiahnya Dan untuk membuat sambalnya Bahannya cukup simple Yaitu cukup kita haluskan 3 buah cabai rawit merah Atau kalau ingin lebih pedas lagi Kita tinggal tambah saja jumlah cabai rawitnya Sesuai dengan selera masing-masing Nah jika sudah halus Kemudian tinggal kita beri air secukupnya Kita aduk Dan sekarang sambalnya ini sudah siap Kita gunakan Nah selanjutnya untuk bahan yang terakhir Bahan ini sebenarnya boleh pakai Boleh juga tidak Yaitu kita iris-iris 1 buah bawang bombay Di resep ini kita pakai bawang bombay Supaya isian Lumpiah Basahnya menjadi lebih wangi saja Oke jika sudah selesai Kita sisikan juga untuk sementara Kemudian kita akan lanjut Untuk membuat bengkuang manis dan cairan Perkat Lumpiahnya Oke untuk bagian yang kedua ini Sekarang kita akan membuat isian Bengkuang manis dan cairan Olesan Lumpiahnya Dan untuk bengkuang manisnya Disini kita sudah menyiapkan 250 gram bengkuang Yang sudah kita potong memanjang Seperti ini Nah setelah bengkuangnya siap Sekarang kita akan cairkan gula merahnya Disini kita pakai gula merah kira-kira Beratnya 70-80 gram Lalu kita tuang air kurang lebih Sebanyak 300 ml Oke kita cairkan Atau supaya cepat Kita juga bisa menyisit gula merahnya Terlebih dahulu Supaya lebih cepat larut Nah setelah gula merahnya cair seluruhnya Seperti ini Sekarang kita akan pisahkan Kira-kira 100 ml Atau sepertiganya Untuk nanti kita buat menjadi cairan Olesan Lumpiahnya Kalau perlu apinya Kita matkan dulu Supaya tidak panas Nah lalu Sisa air gula merah Yang ada di dalam panci ini Akan kita gunakan Untuk membuat bengkuang manisnya Jadi sekarang Kita nyalakan kembali apinya Lalu kita masukkan Potongan bengkuangnya Selanjutnya Kita tambahkan garam Kira-kira 1.4 sendok teh Kemudian kita tutup Dan kita diamkan Beberapa saat Sampai airnya ini Menjadi surut Nah setelah airnya surut Seperti ini Sekarang kita aduk-aduk Supaya bengkuangnya ini Dia tidak gosong Dan kalau masih ada Tersisa air sedikit Seperti ini Sekarang kita aduk-aduk Saja terus Supaya airnya ini Benar-benar hilang Nah kalau air gulanya Sudah benar-benar surut Seperti ini Dan bengkuang manisnya juga Sudah tidak terlihat Basah lagi Maka itu artinya Bengkuang manisnya ini Sudah jadi Tinggal kita tiriskan Oke setelah Bengkuang manisnya selesai Sekarang kita bisa lanjut Untuk membuat Cairan olesan lumpianya Tapi pastikan dulu Bahwa air gula merah Yang sebelumnya sudah kita pisahkan Harus dalam keadaan dingin Kemudian air gula Yang sudah dingin ini Kita tuang kembali Ke dalam panci Tapi ingat Api kompornya Jangan dulu Kita nyalakan Nah selanjutnya Kita tambahkan 1 sendok Makan tepung tapioca Kemudian kita aduk Kita aduk Sampai tercampur rata Dan pastikan Tidak ada yang Menggumpal Nah jika sudah tercampur rata Seperti ini Kita nyalakan lagi Kompornya Dan cukup gunakan Api kecil saja Saat dipanaskan Admin sarankan Kita harus terus Mengaduk-aduknya Karena cairan gula merahnya Lamat laun Akan menjadi Mengental Nah seperti yang bisa Sobat lihat Sekarang cairan Tapiokonya ini Dia mulai mengental Jadi kita aduk-aduk Saja terus Sampai cairan Tapiokonya ini Jadi kental Dan bening Seperti ini Nah kalau sudah terlihat Bening dan kental Seperti ini Maka itu artinya Olesan lumpia basahnya Ini sudah jadi Tinggal kita tempatkan Dalam wadah Dan sekarang Cairan olesannya Sudah siap Kita gunakan Dan selanjutnya Kita tinggal Memasak isian Untuk lumpia basah Bandungnya Ya sekarang Kita bisa mulai Memasak isian Lumpia basahnya Nah yang pertama Kita tumis Irisan bawang bombainya Kita tumis Sampai wangi Dan terlihat layu Nah setelah Tumisan bawang bombainya Ini wangi Dan sedikit layu Sekarang kita Masukkan bumbu halusnya Kemudian kita Tumis kembali Sampai wangi Oke setelah Bumbunya tercium Wangi seperti ini Sekarang Kemisan bumbunya ini Kita agak Kepinggirkan dulu Sedikit Karena sekarang Kita akan Membuat telur Orang-arik Di sini Di resep ini Kita pakai 2 butir telur Oke langsung Kita orang-arik Saja seperti ini Dan tidak perlu Kita kasih garam Karena bumbunya Sudah kita Beri garam Nah jika telurnya Sudah matang Seperti ini Selanjutnya Kita masukkan Tauge-nya Di resep ini Kita pakai Sebanyak 250 gram Tauge Lalu kita aduk-aduk Semuanya Hingga bumbunya Tercampur rata Oke setelah Tercampur rata Lalu kita beri air sedikit Supaya toge-nya Menjadi matang Kemudian kita tutup Dan kita diamkan Kurang lebih 4 atau 5 menitan Sambil sesekali Kita aduk-aduk Supaya matangnya Bisa merata Nah setelah toge-nya Dirasat cukup Empuk Menurut celara kita Sekarang kita bisa Masukkan Bangkuang manisnya Kemudian kita aduk Sebentar Supaya tercampur Nah setelah tercampur Sekarang kita Tambahkan Kira-kira Setengah Sendok teh Kaldu Ayam bubuk Lalu Setengah sendok teh Lada bubuk Garam Setengah sendok teh Atau secukupnya Kemudian kita aduk Sampai Bumbunya Tercampur rata Kemudian untuk yang Suka lumpia basahnya Ini rasanya Agak pedas Kita tinggal Tambahkan saja Sambal yang sebelumnya Sudah kita buat Dan jangan lupa Cicipi juga rasanya Dan tambahkan Bumbu kembali Sampai rasanya Pas menurut Selera kita Masing-masing Oke sekarang Isian lumpia basahnya Ini sudah jadi Dan sudah siap Kita bungkus Nah cara Untuk menyajikan Lumpia basahnya Itu sangat mudah Pertama Kita letakkan Dua lembar Kulit lumpia Setelah itu Kita olesi Dengan cairan Olesan Tapiokanya Kita beri Secukupnya Kemudian Kita ratakan Jika sudah Baru kita tuang Isian lumpia basahnya Kita beri Secukupnya saja Dan Ini Isian lumpia basahnya Tercium Wangi sekali Selanjutnya Tinggal kita lipat Dan kita bungkus Pake daun pisang Oke ini dia resep kita Untuk kesempatan kali ini Yaitu Lumpia basah Bandungnya Sudah jadi Dan sudah siap Untuk disajikan Gimana terlihat Enak sekali bukan Sobat semua Harus juga untuk mencoba Jejanan favorit Yang satu ini Karena rasanya Yang selain enak Mudah juga Untuk membuatnya Jadi Ayo dicoba Karena rasanya enak Dan tidak akan Mengecewakan Oke kalau begitu Sampai disini dulu Tutorial kita kali ini Akhir kata Kami dari Dapur Sekalian Simpau Mengucapkan terima kasih Untuk sahabat semua Yang sudah menonton Jangan lupa support kami Dan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga Notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan Jika ada update terbaru Dari kami Di kemudian hari Serta Kalau dirasa video ini Bermanfaat Boleh juga Diklik tombol like Sampai jumpa Di video resep enak Dan mudah lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton